Nggak capek ngucing gitu loh Nggak capek lu ngurusin Apa ngewong opung-opung Kan kalau suka ya nggak capek lah Matalia waktu acara bening Opung-opungnya bentuk begitu lagi Lu banyak tuh Si Olin aja mau Olin aja mau miara dia Berarti harus kontraktir ke dokter mata Si kucing Nggak apa-apa Sih kalau misalnya Aku nggak menyalahkan Kalau misalnya dia mau sama siapapun Lebih tua dari dia Tapi kalau hidupnya dibuat lebih layak Dari sebelumnya Dibuat dia menjadi orang sukses gitu Oke fine aja Sebenarnya kucing itu bukan harus Ke dokter mata Tapi si kucing itu otaknya harus Dibawa ke psikiater Kenapa? Dia ke dokterim Katanya dia bakal dikaji Dijadikan artis Tapi kan Apa coba? Nggak ada sama sekali Nah itu dia Janji manismu Dan dulu Dulu ya Dulu itu aku sangat yang bersimpati sama dia Sangat kayak Aku pernah dipeluk Aku yang pernah Tapi kesini-sini Tengok dia itu Memang udah dia terduk Yang dia digebukin Kau bilang kayak gini Kekasihan lho Aku sampe nangis Iya aku sampe yang nangis Nanti nggak sih lo Di Bali Lo tau kan Alin Di Bali Aku yang sampe nangis Karena aku nggak pernah loh Sejahat itu sama orang mukul Di depan publik orangnya Paling pun aku kayak marah Aku diam gitu Kayak pun Mesela aku kesel Aku diam Tapi ini beneran pukul Kayak aku yang nangis Sedih banget Apalagi dibilang dia dulu kan Apa kena hidup aku Emang miskin ya kak Kata dia gitu Aku bilang nggak boleh ngomong gitu deh Semua orang berproses Dari hidup yang miskin Bisa menjadi orang kaya Kita nggak tahu Apa yang direncanakan Tuhan Sering kesupat Eh nggak taunya kesini Mulutnya lemes Udah kayak Nggak ngerti lagi aku Jadi aku jadi enak Nggak Dan ini juga Ceyani juga Ceyani itu kan Berkatanya temen dia Yang udah belasan tahun 20 tahun Iya 20 tahun Bisa lo dipitnahnya Dan jelek-jelekinya Kayak begitu Iya nih Dikata-katain inilah Dikata-katain lima huruf Apalah Sebab macam kan Kesian loh Katain lekong Lekongnya itu Kata apa namanya Apa Lekongnya itu Kata gembel Kamu punya duit Apa Dia bang Ceyani bang Pada Ceyani baru Grand opening Tokoh baru lagi Nah maksud gue Maksud gue gitu Please lah gitu Lo orang punya Mata gitu Melihat Dan lo orang juga bisa kayak Tau mana yang baik Mana yang tidak baik Susah mak Kalau misalkan Followernya dia Fansnya dia kan Orangnya udah dong dong Jadi gak akan bisa Membedakan mana yang baik Mana yang buruk Iya benar Karena Kalau orang yang punya Lingkungan yang positif Atau punya pola pikir yang maju Pasti dia bisa membedakan Mana yang baik Buruk tuh pasti bisa membedakan Benar Followersnya dia itu Tipe Kalau boleh Tipe-tipe Yang suka Yang suka beranggian Suka huru hara Iya Suka huru hara Yang darahnya panas Jadi Berkubunya Pasti kesitu Karena tipe orang Yang irian Jadi fansnya dia Punya Punya tipe yang Sama kayak dia Yang iri Ngeliat orang seneng Gitu loh Ini iri Ngeliat orang bahagia Jadi Bisa ngeliat Karakternya sama kayak opung Ya mereka berpihaknya Kesitu Gitu Iya sih Jadi aku kayak Udahlah Aku juga udah mau Yang kayak mau pergi Malakiku gitu Dan aku yang paling Yang paling ku Ini Paling ku ketawain Adalah dulu dia itu kan Kayak mau malu-maluin aku Di pabrik itu Kayak merasa paling jago Orang-orang kalau misalnya Orang yang Untuk melawan orang yang Orang yang Cara menggunakan orang yang Cara yang elegan Orang gak perlu melawan Dengan kayak brutal Arogan gitu Yaudah Orang diam bukan berarti Gak berbuat apa-apa Gitu loh Inilah yang diperbuatnya kan Ya ini yang aku perbuat Let's see Gitu loh Dia sayangnya Belum ketemu aku Si ya Kalau ketemu kau Jadi aku Kalau ketemu kau Aku gak terima Takutnya nanti Kalau layanin Kalau aku kan gak bakal Kalau aku kan gak bisa Nahan emosi Pasti Pasti ku gepuk Itu dia Ya itu yang dia mau Jangan Kalau aku itu makin Siapapun sekarang Kalau misalnya Dia adu bacot Aku adu bacot Walaupun aku gak jago Adu bacot ya Aku kan gak bisa adu bacot Aku kan kalau misalnya Berantem itu Aku diam Aku pikirkan Mau melakukan apa Yang meni orang Kalau adu bacot Aku pasti bakalan kalah Gitu Karena aku yang Paling susah itu Kayak ngata-ngata yang kasar Gitu kan Tapi kan Lihatlah One day The day has come Yaudah Kita perang Gitu loh Karena aku tengok ini orang Kayak gak bisa mau Dimaafin Masih kayak Terus 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 Mayat-mayat yang lain Masih Semuanya Iya Dan lu tau gak Kemarin itu Dibilang sakit tiga huruf Ya kan Iya Dan lu tau gak sih Kemarin itu kan Aku diuruh Ada temanku juga Kayak si N lah namanya gitu ya Inisialnya Si N itu hanya Menceritakan yang baik-baik Tentang aku Ditambah-tambahnya Sebagai macam Terus aku telpon Si N itu diangkatnya Teleponnya Kau denger kan Nah Disitu aku sakin panasnya Aku masih kayak Berani aku ngelawan dia Terus kayak dia Playing victim di Instagramnya Bahwa aku yang ketakutan Ini ketakutan Padahal Aku juga ngerekam gitu Tapi menurut aku Butuh gak sih Aku kayak Mengasih itu ke publik Butuh gak sih Aku harus kayak Percitaran ke publik Bahwa aku berani ngelawan dia Tapi aku bilang kok Di live itu Aku ngelawan dia Aku bilang Karena aku udah kayak Udah lagi di karantina Udah lah stress Ya kan disitu Oh aku lawan lah disitu Aku teriakin juga Aku udah denger itu Lu denger kan Nah Aku kata-katain dia Sekalian Jadi intinya itu Dia itu Kejiwanya tuh Keganggu guys Sebenarnya gini loh ya Kalau aku kan mengakui tuh Aku punya mental illness Aku mengakui Aku gak malu Untuk pergi ke psikiater Gitu loh Aku sadar Aku sadar Ada problem Sama diriku Sama pikiranku Aku mau pergi Aku mau pergi Mau cek gitu loh Dan aku tidak malu Untuk share Kalau memang aku punya Mental illness Gitu kan Nah tapi kalau dia Itu kalau dia Pergi ke psikiater Percaya 100% Itu pasti psikiater Bilang dia tuh ODGJ Depresi juga kali ya Depresi Karena dia kan Dari dulu Dia obses Sama kayak Niki Dia pengen punya rumah Dia obses sama LL Dia obses sama Stasia Dia pengen punya rumah Pengen punya ini Tapi gak kesampaian Semua bank nolak dia Setiap dia mau Apa namanya Mengajukan kredit Untuk beli rumah Semuanya ditolak Sampainya gak mampu Gak mampu Sampai gak punya rumah Sampai akhirnya Dia ngaku-ngaku Kata Apa Dia Dibiliin sama lakinya dia Apartemen itu Yang dia mana Apartemen muncul Apartemen mewah Apartemen mewah Apartemen mewah kayak gitu Dibiliin sama lakinya Ternyata cuma 3 bulan Langsung diusir kan Diusir pindah ke Ruko Rukonya Kantornya mana Yang dia keluar-keluar ini kantor Bikin klinik gak sini Ini kantor yang ada PT Isa Baunya kayak begitu Mana kantornya Gak ada kan Ngatain orang Bisnis orang bangkrut Lu sadar diri gak Lu aja nih Instagramnya udah gak berjalan Resellernya semuanya Minta balikin duit Gak dibalikin duit Ya Benjualan Iya Jadi resellernya itu Dijanjiin sama dia Ini barang paling laris semuanya Daptarlah joinlah Jadi reseller Ngambil produk semuanya Barang stuck Tidak laku Jadi resellernya Pada Pada ini Pada apa Pada Pada minta balikin duit Dia gak mau sama sekali Produknya Tidak Produknya gak laku Dia stress Cicilan Cicilan mobil Ada dua kan Cicilan mobil ada dua Belum lagi bayar kontrakannya Belum lagi makan kucingnya Dan lain-lain Seperti itu Belum lagi Kehidupan menter dia Yang harus terlihat Wow di Di sosial media Padahal dia nothing Gak punya apa-apa Gitu Aku masih ingat loh Dulu itu dia Pake vitalis loh Parfum Aku gak butuh parfum mahal Oke yang penting Ada vitalis Udah gitu Nih Dia pake parfum ini nih Warna ungu Persis Kalau aku kan ini kan buat tidur Aku setiap ini Pake buat tidur Aku pake seber Pake vitalis Kalau dia buat keluar rumah Pake vitalis Sekarang Parfumku tuh banyak Bukan Bukan untuk ngebalas Sendiranya Paran pejan Kan aku selama Berapa bulan ini Kalian lihat Kalian lihat loh Aku diam aja Diam aja Walaupun di public Walaupun di apa Aku tetap diam aja Nah Tapi kalian sendiri Yang kadang-kadang Ngirimin ke aku Sebenernya pun netizen itu Apa Apa Nikmat Nggak ada dong mbak Nggak ada dong mbak Nggak ada dong mbak Nggak ada dong mbak Kadang-kadang nanti gini Kayak gini ya Misalnya kalau kayak gini Kalian sama aja berarti Jangan dibalas kak Tapi kalian sendiri bilang Kak kenapa nggak dibalas Kamu dihina-hina Jadi aku pusing Kalian maunya apa sih sayangku Cintaku melok Medarlingku Sebentar aku diam Kalian suruh ini Sekarang aku lagi mau speak up Kenapa kayak kesel Dan enak gitu loh Kalian marah pula Jadi maunya apa Tapi aku semoga Semoga sih Kalau udah Selesai Kita udah Kita harus Fokus deh Sama hidup kita Bener deh Kalau aku dari aku sendiri ya Mau apapun itu hukumannya Mau gimana pun nanti Itu menurut aku Ini aku bukan Untuk menjadikan dia Orang-orang yang Untuk jahat Tapi untuk memberikan Dampak jerah gitu loh Jangan lagi banyak air mata Yang kau turunkan Dari mulutmu Dan hinaan dari Yang terkeluar dari mulutmu Jangan banyak lagi Orang yang tersakiti Orang yang nggak tau menau Juga kena-kena Terbawa-bawa gitu loh Ya udah Kalau lu mau nge-branding diri lu Cari dengan Skill lu gitu loh Jangan cari dari Kita denger aja Kita lihat aja Abis ini bener nggak itu Positive people Iya Positive people nih Bukan positive pipes Jadinya diubahnya sendiri Kita lihat aja ya Kalau besok udah Jadi positive people Berarti Ya berarti Cuma satu hari itu Suka-suka dia lah Merubah positive pipes Jadi positive people ya Nek Maksudnya Positive pipes gitu kan Iya Positive pipes Jadi positive people Sekarang katanya Opung ini udah Mau jadi positive people Katanya Udah Udah mau berdamai Sama diri sendiri Sama keadaan Gak semua netizen Gak semua netizen aku bilang Ada beberapa netizen Gitu loh Jangan marah lah sayang Tapi kau ya Aku nanti keluar loh Medanku Kalian harus jadi positive people ya Netizen Kalian gak jadi positive people Tapi aku heran ya Dia itu Kayak ada Apa sih Kayak ada Sensinya sama Yang punya suami Semua suami yang Suami kita-kita ini Pasti dibilangnya Gak punya uang Gak bermodal Harem Kayak supir Gitu Bener gak sih Semua Aku Ceyani Ceyani Iya semuanya Semuanya Karena gini loh Karena dia ngerasa Dia itu berbicara Itu padahal untuk dirinya sendiri Bener Padahal Dia ngomong Seperti apapun Yang dikularnya mulutnya Itu untuk dirinya sendiri Sebenernya Kalau dia sadar Itu semungkin karena Kepenginannya dia Tapi temennya Pula yang dapat Makanya dia kan Sampai dia bayar Kucing itu Untuk pura-pura Jadi papinya dia Iya Yang aku herannya adalah Kayak kadang-kadang Kayak waktu dikalkan itu Dia bilang selalu Aku selalu pengen Kamu gak bisa Nyaingin aku Siapa yang mau bersaing Gitu loh Gak level juga Untuk Bersaing sama bersaing Gitu Jadi Menurut aku Ya Wah Magal gadot Kayak gitu Artis Ini loh Artis internasional Ya kan Aku bangga Kok jadi bersaing Magal gadot Gitu loh Mau bersaing Enggak Yang mau dikirin Dari dia itu Apa Pertama Yang mau Yang mau disaingin Dari dia itu Apa Jadi bingung Gitu loh Mau dikirin Mau dikirin Sama dia Mau dikirin Cantik Enggak Seksi Enggak Muda pun Enggak Gitu kan Kayak tajir Melintir pun Enggak Jadi apa yang Mau dikirin Sama dia Makanya Jadi menurut aku Orang yang sukses itu Bagi dia itu apa sih Orang yang punya tas Air hit Terus Menurut dia orang yang punya Kak Kak Mini-mini Gitu Itu yang menurut dia sukses Orang yang kaya Aduh banyak orang Alin ya Niat netizen ya Di 2229 Yang nonton Alin 2017 Itu Dia udah nenteng Hermes Dia udah Nenteng Hermes 2017 Ya Aku trans-Dakarta Bek Udah nenteng Hermes Ya Masih belum banyak Itu orang-orang Pakai Hermes Hermes belum happening Belum terlalu happening Dia kan baru tau Branding Ujungnya Hanya Hanya Bertengger Di rumah Iya Tuhan Ujungnya Pakai tas Thailand ya Hamburger Tetap aja Tas Thailand Yang dipakai Tetap Tas 106 Dilempar Gak rusak Mau Dekil Mau apapun Gak apa-apa Gak sayang duit Iya Hujan-hujan aku Gak takut Kalau Jadi gini Kalo ada Keluatan masing-masing Kalo Alin itu Suka branded Kalo aku itu Gila-gila Perawatan Perawatan Kalo aku Di tanah Nah Kalo si Alin ini Kalo si Debbie ini Gila tanah Walaupun Tidak tipu Dari dia ngekos Di Hayamuruk Dari dia ngekos Di Hayamuruk Di belakang KFC Dia udah punya salon Udah punya Kota Iya Udah pacaran Sama penyanyi Ibu kota Dari 2007 Aku udah investasi Nyicil Siap dapet duit Itu investasi Aku bisa dapet Tete Dapet Meki Itu tanya sama Matelia Aku gak nyampe Sebulan aja Dapetin duit Hampir 100 juta Terus dia Kalo Abis dapet duit Aku gak ada duit Bukannya kok abis dapet duit Udah kukirim Untuk bangun rumah Emang iya Dari dulu kan Dari dulu Duit Langsung kirim Kata kakek Katanya gak takut Kalo masuk penjara Kata kakek Katanya gak takut Kalo lu gak takut Gak usah lu minta maaf sana sini Lu ikutin aja Lu Kalau lu merasa benar Lu bela diri lu Kalo lu merasa Gak benar Lu terima risikonya Gak usah lu Kayak Ini baik Aku mau berdamai Itu namanya udah menunjukkan ketakutan Lu gimana sih lu Dan jalan lu sendiri Gimana sih lu Konsepnya diri lu itu Sebentar lu sok kuat Sebentar lu melo Sebentar lu menjilat Sebentar lu menjilat Karena berkepribadian ganda Kelaminya juga ganda dia Eh ntar lagi aku turun ya Soalnya aku mau ke rumah Ke Tiani Mau gibah lagi disana Merayakan Ada apa Anak-anak bunda Gak mau Anak-anak bunda Nanti pada hilang Instagram kami Gak mau Iya gak berani loh Gak berani Kau sama bunda Gak mau Atut Bunda atut Aku sekarang udah berani Bunda Bunda Dia ngegas Bunda Korla ini ngegas Bunda Korla ini ngegas Bunda Korla ini ngegas Polisi ini marahin Nah Spiderman Suaminya tuh Spiderman Makanya dia gak atas Kesempatan siapa Pokoknya bunda itulah Di atas ratu Di atas ratu Di atas ratu Sudah legalannya Udah dibawa ke Spiderman Kemana bunda Capek aku kok bawa ini Kok turun kenaku Katanya Kemana lagi aku ini Katanya Capek aku di Keti kamu terus Katanya gitu kan Jangan lantam Katanya Iya Suaminya Dia tuh pelakor Pelakornya Spiderman Maduknya tuh Zendaya Mampus gak loh Gak kaleng-kaleng Maduknya tuh Zendaya Satu pake loh dia Jangan emosi kau Makor lah Biar dinaikin Gaby nih Kok naikin lagi Gaby kesian loh dia Kok naikin aku kabur Aku turun ya Bunda Bunda tuh gampang Gampang ini Gampang kepancing Sama netizen Netizen kan seneng Padahal netizen tuh Kadang-kadang komen kayak Bunda Bunda penasaran Ada apa Neneng katanya Huruhara sama ini Sama kakek cabul Bunda Gaby ada siapa ini Rina Hai Rina Hai Gaby Kalin Apa kabar Tuh Nih ya Rinalda Ini tuh Itu tuh kaya Tapi gak menter Ya Punya kebon sawit Punya mobil Punya rumah mewah Gak menter Iya Usahanya juara ya Pasti mau Pasti mau beli berlian Oh ini Si Rina Nek Kemarin itu ya Jadi dia Nawarin mobil Mobilnya itu Mau dijula-juli Segala macam Terus Dia itu Gak jadi Terus diminta berapa Bet Oh iya Oke Bener-bener Cerita Rina Cerita Jadi Dia itu jual mobil Ceritanya Terus Ternyata pas dicek Harganya itu Kurang lebih dengan yang baru Kak Alin Ya tentu dong Aku gak mau Bener gak sih Iya Iya lah Udahlah Udahlah Berapa tahun Cicilannya Udah lama Harganya sama Iya makanya Aku batalin dong Batalin orang cancel 5 juta deh 4 juta 4 juta 4 juta Bisa orang cancel 4 juta Padahal aku Ketemenin dia Ke serum-serum mana Itu gak ada Walaupun cancel loh Udah buka-buka Mobil itu Coba-coba Ini gak ada di Ini Buka-buka mobilnya juga Cerem ya Si Rina Tadinya si kakek itu Mau jual mobilnya Yang apa Yang Fortuner itu Yang masih utang Masih lama itu Masih setahun lebih Nah mau jual Sama Rinalda ini Terus Rinalda Mau ditawari Sama dia Harganya sama Kayak baru Ya beda-beda Tipis doang Sebenernya Dia masih utang Masih utang Satu tahun lebih Nah akhirnya Rina gak mau dong Rina gak mau Rina cancel Akhirnya Akhirnya cancel Malah Rina Disukur Ganti apa Bayar uang cancel Empat juta Akhirnya Rina Bayar uang cancel Empat juta Udah gitu Gak bilang makasih lagi Kak Geb Gak ada bilang makasih Gak ada Gak dibalas Lita sih Dakjel kan emang begitu Makin cucu ya Kak Gebby Sama kalian Sama kalian Iya nanti Aku tunggu Bulan depan deh Ini bulan depan Eko insya Allah Ke Eropa Iya ya Senangnya loh Ke Eropa Semua Tariah mau ke US Tariah mau ke Europe Cucu loh ya Cucu Karena hidup itu Memang harus ke atas Benar Bukan ke bawah Sah Tujuh Hidup itu harus ke atas Dan lebih enak lagi Ke atasnya itu Bareng-bareng teman Benar Benar banget Bukan musuhan gitu ya Iya Kalau kita kan Tipe orang kan Kalau kita kayak berteman Kan saling support gitu Kelihat teman senang Kelihat teman kaya Teman senang Kita senang kayak Dia kenal Motivasi Gue harus juga kaya Kayak dia nih Gue juga harus sukses Kayak dia Jadi kayak motivasi diri Kalau dia enggak Dia malah siring Orang kaya itu Gimana cara Boleh ngejatuhin orang itu Gimana cara Ngapinah orang itu Gimana caranya Orang itu harus Dibawa dia Iya Iya bener Apa Kayak KGB Kita belasan tahun ya KGB kenal Tapi enggak Enggak ada problem Sama sekali ya KGB Sama sekali Dari jaman Dari jaman Dulu Rina tahu Alin tahu Kita nih sekampung guys Jadi Rina Alin tahu Sekampung Kita benar-benar sekampung Kalimantan semua Kita kenal Udah dari jaman bahwa Tidak pernah sirik-sirikan Saling support Enggak pernah Kiri tengki Atau apapun Bener banget Iya Aku dulu tuh sering banget loh Dikasih Heel sama si Gaby Sering kali Jaman dulu ya KGB tuh banyak banget tahu Waktu masih pulih ya Aku gak mungkin Sering banget Kakaan Kalian loh Kalau gak karena KGB Bener gak baik Hamburger Gitu Gaby baik banget Ke Alin juga Baik banget Mungkin kita orang Kalimantan Gitu kali ya Wak Gak ada iri-irian Karena Karena kita bawa Bahasa kampung Enggak 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 orang Kalimantan aja sih Semua orang Sebenarnya kalau baik Sebaik Semua orang Terima dia Karena Karena Mak Thalia punya Bad experience Sama dua orang Orang Kalimantan Mak Thalia punya Bad experience Sama Rafa Alexa Sama Poi Poi Bangke Makanya dia Dia bilang gak semua Orang Kalimantan Karena dia punya Bad experience Sama orang Kalimantan Gitu Tapi Sama Poi Poi Gak tahu loh Tapi 100% 100% itu 80% orang Kalimantan Itu baik semuanya Semuanya ada beberapa Tapi gak semua Semua orang Kalimantan Semua orang provinsi Juga banyak Kalau baik-baik Kalau mereka memang baik Dasarnya kan pada baik Semua manusia Cuma Pengaruh dengan Matanya bukannya Satu kampung Sama si Kakek ya Iya Mulai Memang buka-buka ya Repa Alexa Kenapakah Itu manusia Yang gak pernah Tau sadar diri Gak pernah punya otak Tanya Rina Aku nolong dia Berapa kali Tanya Matanya Tanya Kak Alin Alin tuh Berkali-kali Alin diberkali Sudah Jangan lagi nolong orang Kau nih suka nolong orang Katanya Suka mungur orang Suka nampung orang Setiap udah Orang yang kutampung Yang kupungut Selalu ngegigit Tanya Ekek Emaknya Yang buat Dijadi Meki Jadi ini Itu Bener-bener Itu manusia Yang Kelakuan dia Jangan kan sama Orang lain ya Orang lain Aku loh Yang bawa dia loh Dari Dari dia Masih kaleng Kerja sama aku Kubawa ke Jakarta Orang tuanya aja Dia kurang ajar Sama orang tuanya Bener Kok melenceng sih guys Aku benci sama dia Kemarin aku maki sama dia Kurang ajar soalnya Terus Terus Iya dia kan Dia ketahui Dia bikin ulang Dia kan Reva itu Memang di bawah Manajemen Untuk endorsement Tapi aku Bukan manajer dia Ya Itu Gini loh Dalam Dalam manajemen Atau Agensi Sebuah Untuk sosial media Itu beda Sama manajer 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 Agensi Nah seperti itu Kalau misalkan ke Alin Alin aja Mau kekenalin sama orang Yang membuat Nah mereka Kau jadi manajer Kan cuor Mau kekenalin Kenapa cuor Mau kekenalin Karena apa Karena manajer Sama Agensi Itu beda Nah Dia membuat Ulah sendiri Membuat ulah sendiri Membuat PCR palsu Terus dia ditangkap Sama polisi Terus aku Sama aku Minta tolongin Sama aku Aku gak mau Nolongin dia Aku cuma kasih kenalan Nomor pengacara Aku udah kasih Udah Aku gak mau Lagi Aku bikin Aku Yang tangkep dulu Aku sering ngirimin Ngirimin dia uang Ngirimin dia uang Bawa jajan Dia di penjara Semuanya tuh Aku ngirimin uang Dia keluar dari penjara Aku Aku pinjamin duit Untuk beli handphone Semuanya Bisa-bisanya Ibar katanya Pas keluar dari penjara Gak-gak-gak Gak-gak Menjamin Untuk Bayar penjara Tiba-tiba Bukit MF Di hapus Glefestanya di hapus Tanpa izin Tanpa ngomong Baik-baik apapun Sementara dia Masih punya hutang Sampai saat ini Masih punya hutang Sama aku Udah Jangan Udah ditolong Udah ditolong Udah dibaikin Berkali-kali Aku tuh berkali-kali Mak Talia ingetin Alin ingetin Berkali-kali Bukan satu kali ya Berkali-kali Udah Kau masih mau baik sama dia Kata Mak Talia Aku udah gak mau Kata Mak Talia Kasian Mak Aku selalu balik Kasian Mak Aku bilang kayak gitu kan Bang siapa lagi Coba mau nolong dia Kalau bukan aku Alin saling Kau masih mau ya cur Katanya Kau masih mau ya cur Nolong Udah lah Gak usah lagi Kau suka mengenungkan orang Gak usah lagi Kau suka nolong-nolong orang Masih aku masih Aku tuh tipe orang Yang masih mau maafin Memang kasihanan ya Kakek begini Orang yang tipikal Cepet emosi Tapi cepet maafin Orang tau gak Beda banget Aku tuh marah Marah beledak Tapi sekali aku Aku maafin Cuma Salah Salah Kalau gue Ya udah deh Aku mau pergi dulu Soalnya ini kasihnya udah datang Lu kabarin aja Kalau udah fix mau ke Jakarta Ntar tiketnya kita urusin Bye Ya udah cu Aku juga Aku makan ya Udah mau Akhir live-nya